Pesawat N-219 uji terbang dengan satu mesin Jakarta Gritter.com Pesawat N-219 berkapasitas 19 penumpang yang digerakkan dengan dua mesin turboprop produksi Pratt & WT Aircraft of Canada Limited PT 6A42 masing-masing bertenaga 850 pound St. Helena Melakukan uji terbang dengan satu mesin Uji terbang dengan satu mesin ini dilakukan dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat Dirilis Twitter PT Dirgantara Indonesia 19 Desember 2019 Pesawat N-219 dirancang mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sehingga mudah beroperasi di daerah-daerah terpencil Pesawat ini terbuat dari logam dan dirancang untuk mengangkut penumpang maupun kargo Pesawat yang dibuat dengan memenuhi persyaratan FPR-23 ini dirancang memiliki volume kabin terbesar di kelasnya Dan pintu fleksibel yang memastikan bahwa pesawat ini bisa dipakai untuk mengangkut penumpang dan juga kargo Pesawat penumpang twin engine diwajibkan menempuh tahapan sertifikasi dengan menjalani uji terbang dengan satu mesin dimatikan Pandem dengan pesawat grob masih mengenai pesawat N-219 Akun Twitter PT Dirgantara Indonesia juga memposting N-219 terbang didampingi pesawat grob TNI AU Pesawat grob 120TP adalah pesawat latih TNI AU dual seat side by side yang memiliki kemampuan aerobatik, formasi, terbang rendah dan mampu terbang full instrument dengan kecepatan maksimum 240 kias Pesawat buatan Jerman ini dioperasionalkan oleh Skadiq 101 Wingdik terbang, sumber Jakarta Gritter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax